Kau tuh punya aku ya, aku belum dikasih loh. Ini pendiam orangnya Pak, pendiam. Soalnya dia pemain bass kan? Namanya bass. Kamu main musik juga? Enggak Pak. Sini-sini, sebelah-sebelah. Geser sini, enggak apa-apa. Kamu main musik juga? Enggak Pak, kalau ini temen-temen... Seni, gambar-gambar Pak. Gambar apa? Skep. Sekolahmu sampai apa? SMP. SMP, lulus. Lulus? SMPnya lulus. SMP mana? Paraan. Oh paraan, pinjem-pinjem dulu. Paraan. Oh oke, paraan. Terus kamu pengen sekolah lagi enggak? Pengen. Pengen. Masuk SMK aja. SMK ambil seni. Gimana? Oke apa enggak? Aku aja yang tanya, kamu malah bingung ya. Ditanya Mbak. Med-nya dekatkan gini. Oke. Oke beneran? Oke. 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 Ya kalau oke pertanyaan Pak Gubernur gini kira-kira. Kamu besok pengen jadi apa? Pengen enggak keinginanmu nanti udah dewasa gitu mau jadi apa? Ada enggak? Dia dulu dia. Kamu jadi musisi kan? Kamu jadi apa? Orang tua. Hah? Pengen jadi orang tua. Betul! Ini udah itu. Bener. Ini diem aja pasti tua. Nah sekarang gini. Enggak. Kamu pengen jadi pelukis, pengen jadi seniman umpama gitu. Seniman. Iya seniman. Ini yang ngajari siapa? Bakat. Bakat. Kamu bisa menggambar seperti ini. Ini punyamu. Yang ini punya siapa? Coba. Gambarnya mana? Layar apa? Bagus dong. Wow. Ini gambarnya siapa? Ini gambarnya siapa? Ini gambarnya. Oke. Tepuk tangan dong. Boleh? Dikasihkan langsung. Oke. Sekarang, sekarang. Udah langsung dikasih. Oke. Ya. Kasih-kasih. Ya. Satu lagi. Oke. Ya. Keren kan? Ya. Ya mbak. Tolong dibantu. Apa anak-anak kita dari Dinsas ada ya? Ah Dinsas ya. Nanti coba dikomunikasikan mas ya. Satu yang SMP, satu pengen masuk ke sana. Kalau perlu nanti bakat anak-anak ini coba dites bisa masuk sekolah yang SMK Seni. Oke. Siap bapak. Ya. Nanti langsung komunikasi ya. Tukar nomor handphone, langsung di assess, kira-kira seperti apa. Mohon izin, Mohon izin Gubernur ini penerima manfaat dari PP Pelayanan Besal di PP Mandiri. Oh gitu. Ya wis. Di panti kita punya dina sosial. Pantinya dina sosial provinsi. Ya. Oh dia di sana. Sudah di sana. Sudah pas loh. Nah coba difasilitasi karena dia mau sekolah. Difasilitasi ke sekolahnya. Siap pak. Oke ya. Oke Vin. Oke pak. Ya. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk semua pertanyaan yang luar biasa dan dijawab dengan sangat amazing. Iya. Jadi. Oke. Ini adalah sesi penutupan ya. Penutupan pertanyaan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Gubernur Ibu Najat dan juga Bapak Amir. Setelah ini kita ingin mendengarkan closing statement dari Ibu Najat, Bapak Ganjar dan Bapak Amir. Ibu untuk memberikan pesan kepada teman-teman. I will be very short because I know it's all of you are tired. And I think today I assist in a participative and interactive meeting. And in the same time I enjoy because you have a governor that seems more social worker, more psychologist, more than governor. And dealing with issues case by case I think it's good. And in the same time very what I saw the strong power of children and network. And I just want to highlight two points. One highlighted also all the impact of bullying. And I totally agree. It can. It takes time. And it is impacting mental health, educational outcomes, and some children, society. It's very important to take into account. Yes, I have another point. Pertama kali terima kasih dan Dr. Najat ingin memberikan selamat kepada seluruh anak di Jawa Tengah karena punya gubernur yang punya skill pekerjaan sosial, psikolog, dan interviewer. Tempat tangan. Dan dua poin yang penting adalah memastikan tadi memang ada dampak yang sangat berbahaya bagi bullying. Memastikan bahwa bullying sudah diketahui bentuk-bentuknya dan bisa dicegah. Dan yang kedua, teman-teman sudah tahu bagaimana cara melaporkan kalau terjadi ke bullying. And just to respond to this, what he was highlighting, there is a need for a more long and psychosocial and mental support because to recover, it needs more than having only some dialogue with their counselor. But it's more than that. Dan penting sekali untuk dipahami perlu ada dukungan psikosocial, dukungan psikologis dari teman-teman, dari masyarakat, dari teman sebaya untuk mengamini tadi yang dibilang oleh adik ya, bahwa pemulihan dari bullying itu juga perlu waktu yang cukup lama. Dan traumanya juga biasanya agak panjang. Jadi ini dipastikan supaya kita bisa mengatasi situasi seperti ini. And what's my final point? Regarding bullying, or regarding the fact that children and young people were arrested, were in facilities, were on streets, I think one main important point is we have to learn and to teach children at very primary age. The tolerance, diversity, this is very, very important. And I want to tell you many, many thanks for being there. And many thanks for your welcome. And I congratulate you for your strong commitment and good luck. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk keberagaman penting sekali, keberagaman menjadi modal yang utama, toleransi menjadi modal yang utama. Dan Dr. Najat ingin berterima kasih dan memberikan selamat yang luar biasa kepada seluruh anak Jawa Tengah. Karena teman-teman seperti Alvin tadi gitu ya, itu sudah diterima dan bisa berbaur dengan seluruh masyarakat. Tepuk tangan buat Jawa Tengah. Mungkin, Dr. Najat, ada satu pertanyaan yang ingin merupakan. Ya, minta maaf. Minta maaf, karena Anda tanya pertanyaan tentang sekolah terbang, dan pertahanan against bullying, dan pertanyaan kepada orang-orang yang disambil. dan bahkan saya ingin mengupakan bahwa, dan saya hanya mau ingin merupakan bahwa itu tidak ditambil. Ini sangat penting. Meski sekolah yang tidak ada di sekolah, tidak temen sekolah. Tidak ini harus bersifat dengan abang. Ini sangat penting. Dan kita perlu menerima kasih telah menonton! Kita pasukan yang disambil. Dan mereka tidak ada di sekolah canetan pandan. proteksi and Islam has not to be an excuse to not provide protection Hai jadi termasuk di pesantren ya akses harus disediakan dan toleransi harus ditegakkan karena Islam menghargai toleransi dan akses kepada semua orang tepat tangan buat izin Pak Gubernur adik-adik semuanya eh kita mesti harus bangga gitu ya eh karena pemerintah di Jawa Tengah juga ini melalui Pak Ganjar terkait dengan pembangunan SDM sekarang sudah mau meningkatkan ditingkatkan pembangunan seberdaya manusia itu dari bukan sekedar berkualitas dan berkapabilitas tetapi berdaya saing itu berdaya saya menghadapi perubahan-perubahan yang sekarang ini nah untuk itu anak-anak terutama ini ya anak-anak sekarang hak-haknya sebagian besar sudah ada kanal-kanalnya itu di pemerintah propensi Jateng sekolah sudah dibuka sekolah yang inklusi anak-anak yang defable yang potensial selalu menjadi objek kekerasan sudah mendapatkan tempat juga yang setara jadi sudah ramah pada HAM terkait dengan pendidikan bagi anak-anak itu ya tepuk tangan untuk kita semua untuk Pak Kajar sudah eh inklusi kemudian yang kedua tadi ada ada bukti bahkan di depan mata kita bahwa bukan hanya inklusi tapi pendidikan yang relevan tapi ini pendidikan yang relevan anak-anak jalanan ya yang itu adalah bagian dari ketidakberuntungan dalam keluarga mereka butuh pendidikan yang relevan sebenarnya dia seniman berpotensi seniman sudah ada channel yang bisa untuk diberikan pendidikan yang relevan dengannya itu sekarang ini adalah bagian dari pelaksanaan terhadap mandat SDGs bahwa kita harus mengakhiri kekerasan kita harus mulai membuka pendidikan yang inklusi dan memberi kesempatan anak-anak kita semuanya yang disable maupun yang normal untuk mendapatkan pendidikan pendidikan yang relevan itu kalau tidak salah konsep yang di Jawa Tengah itu namanya sekolah tanpa sekat eh STS sekolah tanpa sekat tanpa dinding sekolah tanpa dinding itu anak-anak jalanan saya kira bisa menikmati ini untuk menjadi SDM yang berdaya saing terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur pesannya satu aja sayangi teman-temanmu setelah ini akan ada pemberian cindra mata dari teman-teman Kota Arjo untuk narasumber hebat kita diserahkan oleh Ibnu Afton mungkin kaosnya bisa dibuka Pak dibuka ya itu kaos hasil karya dari teman-teman Kota Arjo selanjutnya ada pemberian cindra mata dari Gubernur Jawa Tengah pada Ibu Najat kepada Bapak Ganjar Pranawa selanjutnya pemberian cindra mata dari Ibu Najat kepada Bapak Ganjar Pranawa setelah ini kita akan flash mob jingle 2p dan juga kita akan membuat tiktok ya tiktok cuci tangan yang baik dan benar silahkan untuk teman-teman Forum Anak Jawa Tengah maju ke depan untuk mempersiapkan diri menghadap ke panggung teman-teman bisa berdiri dulu kita akan flash mob jingle 2p dan jingle vanjatang teman-teman dari wartawan bisa teman-teman media bisa teman-teman